Bohringer Ingelheim, bekerja sama dengan Asoka, mendukung Mia Sutanto, pendiri AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, Jakarta, Indonesia. Seperti kebanyakan wanita Indonesia, Mia tidak berhasil memberikan ASI eksklusif bagi anak pertamanya. Padahal, manfaat menyusui telah banyak dipahaminya. Banyak sekali rumah sakit-rumah sakit itu yang mungkin masih terikat kontrak kerjasama dengan perusahaan Formula. Banyak mendapatkan donasi dan sebagainya dari perusahaan Formula. Untuk memberi pilihan pada kaum wanita, lima tahun lalu, Mia memutuskan untuk mendirikan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI. Dari kantornya di Jakarta, berbagai nasihat dan bantuan pun ditawarkan secara nyata. Kami akan sarankan dia untuk secepatnya menyetok ASI perah. Karena ASI perah itu apabila disimpan dengan benar, dalam suhu yang tepat bisa tahan 3-4 bulan. 2.000 wanita kini menjadi bagian dari organisasi itu. Banyak ibu yang menyebarkan manfaat menyusui kepada ibu-ibu yang lain. Praktik pun tersebar ke seluruh negeri, termasuk dunia usaha. Ini berkat ibu-ibu yang tetap menyusui, meski telah menyelesaikan 3 bulan masa cuti hamilnya. Ada fee untuk keanggotaan, online store, jadi toko kecil yang menjual segala macam kebutuhan ASI dan menyusui. Kemudian untuk beberapa kegiatan, memang kita juga mengenakan biaya, misalnya untuk kelas edukasi, orang bayar. Kalau kita ada event-event besar, seperti breastfeeding fair ini, kita ada sponsor. Meski AIMI kini sudah ada di lima provinsi di Indonesia, Mia masih ingin membuka cabang di kota-kota besar lainnya. Upaya ini didukung sepenuhnya oleh pengusaha ASOCA dan Laboratorium Boringer Ingelheim. Terima kasih telah menonton!